Halo guys, kembali lagi bersama gue S.GamerSchool Oke guys ya Dan kali ini GamerSchool bakal bermain gameplay baru Yang namanya adalah Mirai Perfect Skyline Dan akhirnya untuk gameplay yang satu ini Sudah rilis di Playstore Indonesia Dari kemarin gue nunggu banget Dan akhirnya sudah rilis dari gameplay yang satu ini Soalnya ada yang komen juga ya guys ya Ada yang komen juga Bang, jangan buat dong main gameplay Mirai Perfect Skyline Oke, emang dari dulu gue itu lagi nungguin gameplay yang satu ini guys ya Ini adalah gameplay tipe RPG guys ya Oke, dan developernya adalah developer dari EO Games Jadi bener-bener luar biasa banget Dan dimana untuk developer EO Games Gue sudah mainin dua gameplaynya Jadi kalau gue main Mirai Perfect Skyline ini Berarti gue mainin tiga gameplaynya Jadi gameplay yang pertama untuk dari developer EO Games Gue mainin asal Guardian Cyber Fantasy guys ya Dan yang kedua gue mainin gameplay Neverland Era guys ya Ibaratnya kalau kalian pengen tau Kalian bisa cek aja di playlist Youtube gue Itu masih ada ya guys ya untuk gameplaynya Dan itu gameplay buatan EO Games guys ya Cuma gue heran banget nih Kenapa ya Kenapa EO Games ini untuk dari gameplaynya Tumben banget gak pake Wibu Biasanya sih karakternya Wibu atau anime ataupun apa ya guys ya Ternyata ini berbeda banget Dari gameplay EO Games Gue juga heran ya guys ya Kaget lah ibaratnya guys ya Ini dari gameplaynya itu berarti tipenya itu Donghua ya guys ya Atau anime Cina guys ya Jadi kalian bisa tau ya anime Cina Ya kayak anime Cina sih guys ya Ya bukan Cina ya Pokoknya karakternya itu kayak karakter Cina lah guys ya Atau Donghua Dan ini bener-bener luar biasa banget dari gameplaynya Gue sudah coba main gameplaynya guys ya Dan ini bener-bener luar biasa banget Untuk full size-nya itu sekitaran 1GB 300GB guys ya Untuk download kalian awal itu sekitaran 500MB Untuk download datanya itu sekitaran 800MB atau MB guys ya Dan itu kalian bisa cicil sambil kalian main guys ya oke Jadi ketika kalian sudah download 500MB-nya nih guys ya Download di awal gameplaynya nih Nanti kalian bakal langsung masuk dan suruh pilih karakternya guys ya Ketika kalian main nanti kalian bakal main sambil download datanya Dan itu download datanya kalo gak salah 800MB guys ya Gak terlalu besar sih lumayan guys ya Untuk gameplaynya ringan banget Kalian bisa mainin dengan RAM 3 Ini pun sudah lancar banget guys ya Gue aja yang di RAM 4 aja sungguh-sungguh luar biasa banget Lancar banget buat kalian mainin guys ya oke Dan disini gue bakal bahas untuk karakter-karakternya guys ya Kamu cita aja disini Jadi disini gue kaget banget Kagetnya kenapa bang Jadi gue heranya ini gini ya guys ya Ini tumen banget ya Biasanya kalo dari developer EO Games itu Setiap karakternya bakal ada semacam statistik dari Apa ya guys ya dari karakternya ya guys ya Jadi kayak misalnya Archer Terus Berserker Ataupun Mage Biasanya kan ada statistik dari segi karakternya Cuma kalo yang ini tuh gak ada guys ya Cuma ada skillnya doang ya guys ya Dan by the way Ini tuh ada Wokong Dan ada yang lain juga Pokoknya ini ada Wokong guys ya Atau siluman kerahnya guys ya Dan untuk Ibaratnya pengganti Wokong Ataupun karakter ceweknya Disini tulisannya adalah Dragness Jadi misalnya aja guys ya Kalo Wokong itu yang cowok ya Misalnya aja disini Nah dulu guys Ini gue geser dulu Yang ini Takut jadi gue kesentuh Nah ini dia Wokong guys Tuh Ada Wokong juga Jadi buat karakter cewek itu sebelah kiri Karakter cowok itu sebelah kanan guys ya Dan masih ada yang belum gue buka Di bawah itu karakternya guys Dan itu komengsun ya Kalo komengsun kayaknya Nanti buat abedan terbaru guys ya Bakal keluar karakter Bukan karakter Iya pokoknya kayak hero-hero baru guys ya Ya sama aja karakter Ataupun hero ya guys ya Oke Terus ada Mong Kalo Mong ini Mulut gue sih kayak mage guys ya Kami situ aja guys ya Kalo Mong ini mage Terus ada maestro Ya maestro kan bahasa inggris guys ya Udah jelas banget Kalo maestro itu kayak pemusik ya Mulut gue guys ya Kayak pemimpin pemusik lah Ibarat aja guys ya maestro Dan gue ambilnya ini guys Hyun Oke Kenapa gue ambil Karakter yang satu ini Karena gue suka banget Yang tipe-tipe pedang Gue suka banget guys Sumpah Dari awal gue main gameplay Dari developer AO Games Pasti gue ambilnya Kalo gak Berserker Ya pokoknya yang kelas-kelas pedang Gue suka banget gitu guys ya Dibandingin yang lain gitu Oke Kita bakal coba cek Untuk gameplaynya Seperti apa guys ya Oke dan by the way Gue sudah level di 150 Oh bukan 150 ya 105 ya guys ya Jujur aja Ini gameplay itu Semuanya ambil sama Kayak gameplay lain guys Jadi levelnya itu Bisa sampai 270 Bisa sampai 400 Bisa sampai 300 Levelnya bisa sampai 500 Dan CP-nya itu Bisa sampai jutaan guys Udah pasti CP-nya sudah sampai jutaan gitu guys ya Oh iya bang Ini gameplay bisa gacha Atau tidak bang Walaupun menurut gue guys ya Kalo gameplay RPG Itu bukan gacha sih Menurut gue guys ya Kayak semacam VIP Dan kalian itu Harus dapet equipment Paling tinggi Jujur aja dari Kalo dari RPG Ataupun battle Kayak gini guys ya Battle RPG ini Yang kalian butuhkan Itu adalah equipment ya Bukan hero-hero Jadi berbeda banget Sama gameplay Idle Arena Ataupun kayak gameplay Mythic Heroes Itu berbeda banget Kalo itu kan gameplaynya Kalo segejar hero-hero guys ya Kalo yang ini Untuk gameplay RPG Yang kalian kejar Itu adalah CP dan equipment Yang paling tinggi Minimalnya itu Sudah sampai ke set merah Ke set merah aja Sudah bagus Orangnya gimana bang Orangnya ya sama aja guys Maksud gue masih sederhana guys ya Dan seperti biasa Ini fiturnya itu Sungguh banyak banget Fiturnya guys ya Bener-bener luar biasa banget Karena gue sudah penamain Gameplay EO Games Ya guys ya Dari developer EO Games Ataupun gameplay-gameplay Yang sebelum dari Mirac Perfect Skyline ini Gue itu sudah main Banyak gameplay Dari buatan EO Games Udah jelas banget Dari fitur Gameplay EO Games Pasti fiturnya itu Banyak banget Yang bakal gue bahas Guys ya Mungkin gue bakal lama ini Udah main gameplaynya Tapi kita bakal coba cek aja Oke jadi Disini kita sambil jalan Sambil kita bahas Dan masih ada banyak banget Fiturnya Misalnya ada Ada Vista Biasanya juga Bener-bener luar biasa banget Bisa naikin CP juga Ada Goat Jadi kayak semacam Roh Rohnya ya guys ya Jadi buat nanti battle Dan kalian itu bisa Berubah jadi roh Ketika kalian battle Nah ini dia Gear-nya guys Nah ini dia Tadi gear-nya I'm sorry ya Gue sambil jalan guys ya Jadi gue bahas Sambil jalan ya guys ya Oke Untuk supportnya Bahasanya apa bang Ini masih bahasa Inggris ya Biasanya kalau support Bahasa Inggrisnya Udah keliatan gitu Cuma itu main banget Ini gameplay dari Buatan EO Games Ini gak ada support Bahasa Indonesia Gue lagi nyari-nyari lagi Semoga aja nanti ketemu ya guys ya Nanti kalau ketemu Gue bakal coba kasih liat ya Sumpah ini gameplaynya Itu dong gue ya Tapi Gila-gila banget sih Untuk karakternya ya Tapi gak masalah guys ya Oke Ini bukan anime ya Ini gameplay bukan anime guys Nah ini dia gear-nya nih Nah ini guys Ini yang kalian harus naikin Guys Sumpah ini kalian harus naikin Adalah yang ini guys Gak ada lagi Kalau ibaratnya Kalau kalian pengen OP karakter kalian Ya kalian harus ningkatin Equipment kalian Sampai bener-bener Sampai gede ya guys ya Jadi tipenya sama sih ya Dari G1 G4 G3 Ada tingkatannya guys Sumpah Paling besar Equipment itu G12 Kalau gak G12 Sampai G15 Ya guys ya Itu sampai set merah loh Itu bener-bener sampai set merah Dan ini ada up level skill Oh banyak ya Oh Jadi kalau strong itu semuanya Oke Gue update semuanya aja Biar si pinnya naik coy ya Oke Jadi ada lagi Ada god Updread Dan inilah god Yang gue pake guys Amjek aja guys Ini adalah godnya guys Yang gue belum bisa Cari lagi Di bawah masih ada Wow Bisa gue Naikin Oke Gue naikin gimana guys Oke Sudah gue naikin semua guys ya Dan godnya bisa gue naikin ternyata Mantep sih Oke Jadi batuk Kenapa itu Oke Gue sudah masuk di capture 3 coy Cepet banget Oke Udah gue fix Oke Masih proses Oke Jadi ada misinya guys ya Kalau kalian nyelesain misinya Seperti biasa Dapet item Buset Udah dapet kendaraan aja Itu motor guys Oke Ketemu fitur dungeon Oke Ada fitur dungeonnya juga ya Misalnya aja guys Sampai ini fiturnya Banyak sih Modul gue guys Modulnya sih fiturnya Banyak banget gitu Dari gameplay yang satu ini Oke Kita bakal coba cek lagi Apakah masih ada lagi Gue bisa main auto gak Tenang aja guys Ini gameplay bisa kalian mainin Sambil Ibaratnya Gimana ya Pokoknya ini gameplay santai guys Sambil kalian makan Kalian bisa main Beneran bang Beneran Sumpah Ini gameplay kalau kalian sambil makan Bisa main guys Gue suruhnya sudah pernah main Gameplay yang satu ini gitu guys Sumpah Gue sudah pernah main gameplay yang satu ini Jadi kalian bisa main gameplay ini Santai guys ya Bebas ya guys ya Enak banget Kalau kalian main gameplay yang satu ini Ayo game memang kayak gitu Gameplaynya Oke Kita ambil hadiah dulu semuanya Ini banyak banget Hadiahnya guys ya Yang belum gue ambil guys Oke Inilah dia Apa guys Misika Oke Ada lagi Ada lagi Terus Ambil terus guys Hadiahnya banyak banget Oke sudah habis guys ya Ambil hadiah dulu Ini gameplaynya bagus Menurut gue guys ya Tuh Ada fitur dari Darabosnya juga itu ada Masih sama tetep aja guys Cuma beda Menurut gue sih Untuk fiturnya masih tetep sama Kayak gameplay-gambilnya sebelumnya Yang buatan dari Ayo games guys ya Cuma agak berbedanya Mungkin dari karakternya guys ya Dan mungkin dari segi Berarti Backgroundnya guys ya Soalnya backgroundnya ini Background dari Dongwa Ataupun Karakter Cina ya guys ya Dan ini ada first stop artnya juga Di beli beli luar biasa banget Oke Luar biasa guys Ayo wajib coba tuh Gameplay yang satu ini guys Bener sumpah Enak banget Gameplaynya guys Game-nya enak banget Oke Redeem Al Yes Gue dapet Dapet apa yang namanya ini guys Egoat Oke Masih sama ya Anthem-nya Egoat ya guys ya Untuk item yang lain Kayak gameplay Yang karakter Cina guys ya Contohnya gue main gameplay The Rhine ya Pasti kan ada Egoat-nya guys ya Dan ini bener-bener sama gitu Ada Egoat-nya Oh iya ini gameplay bisa kawin guys Sumpah Ya ampun Emang sih Kalau gameplay Ayo games itu Bisa Gini lah guys ya Bisa kayak gini guys ya Pokoknya ini gameplay itu bisa kawin lah Ya bagi kalian yang suka-suka pucin-pucin Ya kalian main gameplay ini aja ya Bagi kalian para jomblo ya Hahaha I'm sorry guys I'm sorry I'm sorry guys Tapi gameplaynya seru sih Oke jadi ada tipe Ya gini guys Ada tipe gini ya guys ya Oke jadi ada tipe kayak gitunya Jadi pokoknya ada tipe kawinnya guys ya Hahaha Gue gak perlu bahas panjang lekar di bener Tuh Ketemu lagi Love Ah yes Ben Tuh kami selain aja guys ya Jadi ada Gila sih di gameplay sih Emang gue gak heran sih Kalau gameplay dari buatan Ayo games guys ya Gue gak heran banget Karena gue sudah pernah main gameplaynya Hahaha Dari gameplay asal gue Dian Terus Neverland era Itu sama guys Semuanya sama ya guys ya Gue gak heran banget Kalau gameplay yang kayak gini tuh Pasti ada kayak semacam nikah-nikah Gue udah Udah pernah Ibadnya gue udah tau lah Dari gameplay developer Ayo games guys ya Gue udah tau banget Oke Hampir sama gitu Luar biasa sih Ini gameplaynya Guys ya Bagus-bagus Dari grafitnya bagus Menurut gue guys ya Cuma kita bakal lihat di pengaturan dulu Oh iya Ini game bisa kalian Boating ya guys ya Jadi boating itu Bisa mainin secara Komputer ya Ketika kalian lockout Nadi dia itu bisa cari-cari X-Base sendiri Ataupun apa itu bisa guys Dari gameplay yang satu ini guys ya Oke Gue harus masuk ke guild ya Gue masuk ke mana guys Ini guild-guld baru-baru semua coy Gue beli bisa gak Yaudah biarin aja guys ya Yang penting gue masuk dulu aja Oke Gue sudah Ini jalan sendiri guys Gue main auto Sumpah Ini jalan sendiri Ada autonya juga ya Buat kalian mainin guys ya Oke Kita fixin dulu Semoga dapet bagus Oke Jadi lagi proses ini Misinya banyak banget guys Sumpah tuh Meremennya banyak banget Makanya gue paling Kalau bahas yang satu ini Jujur aja Lama banget guys Soalnya itu fiturnya banyak ya Guys Yang harus gue bahas Cuman nanti gue bakal bahas Di by step by step aja guys ya Oke Dan masih ada code rhythm Yang harus gue cari Karena disini tuh ada code rhythm Cuman ini karena gameplaynya Baru pertama kali rilis Atau baru pertama kali launching Ya jadi mungkin Belum ada code rhythmnya guys ya Oke Jadi wajar aja Dan ini untuk server baru Seperti biasa guys Ini bakal kalian Suruh ngejar-ngejar Ya biar kalian naik Ke peringkat satu Kalau gue sih Biasanya ya guys ya Kalau gue ya Kalau gue sih biasanya itu Peringkat satu Level Level ya Peringkat satu level Di server gue guys Kalau gue itu Itu kalau gue guys ya Kalau gue kayak gitu sih Kalau CP gimana Oh kalau CP Gue masih kalah Sama Sultan-Sultan guys Oke Jadi mungkin untuk videonya Setelah habis dulu guys Nanti kita bakal lanjut Di next video guys ya Oke Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini guys ya Oke Jangan lupa komen Komen menurut kalian itu Gimana untuk gameplaynya guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Sub indo by broth3rmax